akhirnya segerombol menyambut dengan badannya yang gendut kan makanan alamnya kucing tuh mamalia, unggas kan gitu sebenernya kalo di alamnya kan meraba energi gitu ya belajar kayak gitu gak tau gimana pokoknya dari situ tuh kadang-kadang suka nyambung mungkin frekuensinya lagi lagi bener gitu hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama kami di KMCI channel dalam program kreasi podcast bersama berkreasi kali ini kami kedatangan kamu boleh dibilang double legend juga sih karena film-filmnya di era-era 90-an hahaha oke udah kedengeran kan suaranya ya dia pengisi suara film Shinchan ya film yang legend juga tayang tiap hari minggu di STI sebagai ibu Yosinaga siapakah dia? kita sambut ST Haryani halo apa kabar terima kasih KMCI udah undang saya kesini senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman disini dengan Eric teman-teman kru disini 1 juta penonton disini ya tentunya dengan para viewers ya ST kayaknya ST ini selain seorang daber pemerintah adalah orang yang sangat peduli dengan kucing bener gak sih? ya kalau lihat di apa postingan-postingan di Facebook kayaknya Instagram Instagram foto nya kucing dulu itu sejak kapan ST apa memelihara kucing? sebenernya itu gak sengaja ya jadi awalnya ada kucing yang maksa masuk rumah oh iya tapi awalnya emang gak suka kucing aku sempet takut merah hewan oke kenapa? karena dulu waktu kecil tuh kan ada kucing kerumah lagi sakit terus kami kasih susu muntah-muntah terus dia mati bukan karena susunya sih ya karena emang dia sakit kali ya tapi kenal itu aku masih kecil sama adeku itu berdua terus habis itu takut merah hewan takut nanti kalau mati tuh sakit hatinya gitu sakitnya disini sakit gitu kan dengeran Sementara Bapak tuh kan gak seneng kalau ada anak-anaknya yang nangis gitu ya Apalagi, gak apa-apa lah cuma hewan aja kamu kok nangisin gitu Bapak tuh banyak miara hewan Dulu ada kelinci juga di rumah gitu ya Tiap kelinci mati, aku nangis mumpet masuk kamar Sedih, karena gak berani nangis depan Bapak Gak boleh nangis gitu, gak boleh cengeng gitu Orang tua zaman dulu kan kayak gitu kan Anak nangis dilarang gitu Jadi memang Bapak mencetak anak yang tegar ya Iya dong, gak boleh nangis Gak boleh nangis Tapi karena gak boleh nangis depan Bapak Mumpet lah ya ke kamar nangis gitu Nangis-nangis juga Kolong tempat tidur Mereka kecilnya tempat gitu Pernah gak? Nah itu pas kapan akhirnya melihara kucing yang maksa masuk ke rumah? Itu waktu aku tuh udah kerja di Trans 7 Oh iya, STI pernah di Trans 7 ya Sebagai pembaca, narator berita Untuk berita malam dan berita pagi Oke Sempat juga galeri sepak bola Indonesia Widih Kolek Udah diganti Berapa tahun itu saat itu? 5 tahun ya di Trans 7 ya Tapi kalau galeri sepak bola Indonesia sih gak sampai 5 tahun Karena aku kecapean, gak ada libur Oh gitu? Tiap hari ya? Berita kan gak ada libur Oh iya, berarti ketika Esti jadi narator berita, nggak pernah jalan-jalan? Nggak bisa Tidak hari kan ya, malam pagi, luar biasa Malam sih, malam Lebih banyak kan malam Malam itu kan berita jam 7 ya, kalau nggak salah berita malam sama berita pagi Eh kok berita jam 7, berita yang tengah malam itu semua yang pagi deh, luka deh aku deh Berita malam Pokoknya berita malam sama berita pagi lah gitu Jadi bukan nginep ya, stay Maksudnya malam Iya, stand by di situ kan Maksudnya malam sampai Sampai pagi Sampai jam 3 pagi Barengan dia latini ya? Oh Beda? Dia waktu itu pagi, aku jadi nggak langsung berita pagi Jadi aku berita malam dulu gitu Terus dia latini berita pagi Habis itu aku gantiin Karena nggak ada yang perempuan di berita pagi Aku jadi Jadi berita malamnya lanjut berita pagi tapi aku minta sampai jam 3 pagi aja gitu Karena kan ada narator yang lain Jadi nanti dilanjutkan sama dia gitu Tapi aku stand by sampai jam 3, cuma pernah juga sampai lewat subuh bahkan ya Sampai pagi lah gitu Sampai berita itu tayang Sebab kami menunggu namanya berita Kan up to date ya, aktual gitu kan Saat itu gitu kan yang terjadi Nah itu belum ada keputusan gimana tuh Kelanjutan kasusnya gitu kan Berita yang mau naik ini nih Kan masih berlanjut tuh Endingnya gimana belum ketahuan Jadi aku tunggu sampai saat-saat terakhir Buat bacain beritanya Tidur-tidur lah ya Atau nonton-nonton Youtube lah Atau nonton drakor Oke, balik ke kucing tadi nih Oh iya balik ke kucing Nah, pas aku disitu itu Mulailah tuh piara kucing Karena ada satu ekor kucing liar Yang masuk rumah gak mau pergi Iya sih, di teras gitu Tapi dia gak mau pergi Tiap malam nungguin Akhirnya Jadi keterusan Saat itu masuk rumah Temen-temennya dong segerombol Dia ngajakin temen Tiap dini hari Mesti nungguin Jadi aku turun dari mobil nih Mobil antaran Masuk itu Segerombol Menyambut Biasanya kucing bawa temen-temennya Iya, bawa temen kucing Berapa saat itu SD Plihara kucing? Aku biara resminya satu Tapi mau minta makan Banyak Banyak Ada sebelas? Sebelas? Gak tau deh Itu pokoknya Rombongannya banyak banget deh Iya, banyak mas Biasalah gitu Tapi akhirnya melihara khusus kan Pihara kucing itu satu Kemudian piara Saudaranya dia Saudaranya dia Karena ibu sangat ribut Ibu sangat tidak mau ada kucing di rumah Katanya nanti susuk nafas ini Padahal sekarang enggak loh Jadi Mindset Dia bawa saudaranya satu Kemudian saudaranya itu diadopsi Sama temen Ada cat lover yang Ini deh Yang mau piara Aku bawa deh Kucingnya cantik Katanya gitu Iya, namanya si cantik sih Aku kasih nama si cantik Yang kucing pertama? Kucing pertama Pero Sampai sekarang Masih ada Pero? Pero udah mati Udah dari 2017 Sampai dia mati ya Oke Bagaimana 2014 Saya lupa ya Iya Itu dia belum vaksin Mas Belum covid Dia lagi mikir Enggak Itu Pero itu vaksin lengkap Pero Vaksin covid enggak? Enggak ada Enggak ada vaksin covid Mas Iya Iya Jadi Itu karena Dia enggak bisa Dari situ Aku belajar Itu udah bolak-balik ke dokter Si Pero Udah bolak-balik ke dokter Dari situ aku belajar Eh Ntar dulu Kemudian aku Piara lagi nih Kucing-kucing jantan Ada lima ekor Gara-gara berantem lulu Ngak-ngik Ngak-ngik Melukan ngang-ngik Gitu Berbut cewek gitu kan Berapa ekor ya Satu Empat ya Empat 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 Gitu Terus Aku inilah Sterilin lah Eh Padahal Nggak mau pergi Dari rumah Oh Tiga yang Di Steril Tiga ya Kalau nggak salah Terus Satu lagi Belum aku Steril Karena aku Takut Mau sterilin dia Soalnya Dia punya Masalah Jantung Tapi Itu Paling galak Banget Galak Banget Sama Kucing Nah Akhirnya Tinggal Latu Di rumah Kucing Itu Terus Dateng lah Satu Kucing Betina Nah Kucing Betina Ini Dengan Pedenya Melahirkan Di depan Para kucing Jantan Itu Oke Itu seru Banget Itu Kalau kucing Kalau kucing Jantan Katanya Kalau ada Melahirkan Kucing Jantan Bakal Dimakan Itu Anaknya Jantan Jantan Si bayi Bayinya Itu Itu yang Ada mereka Terbirit Jadi Itu Posisinya Ada Kursi Dua Tiga Di ruang Tamu Kursi Panjang Bukan Ruang Tamu Di teras Kursi Panjang Satu Kursi Yang Ini Dua Gitu Nah Terus Ada Meja Di Kolong Meja Itu Suka Ada Kayu Itu Buat kita Naruh Majalah Itu Kan Aku Taruh Tempat Tidur Kucing Tempat Tidur Buat Kucing Biasanya Si Bagong Dulu Yang Tidur Situ Hari Itu Yang Tidur Situ Bukan Bagong Dipake Sama Si Kucing Betina Itu Dia Melahirkan Disitu Kabur Empat Anak Loh Si Bagong Itu Kamu Percaya Nggak Kalau Kucing Itu Bisa Muntah Jadi Bagong Lari Sambil Oh Gitu Aku Denger Keributan Langsung Buka Pintu Kedepan Ada Apa Si Bagong Dengan Badannya Yang Gendut Mau Hamis Bisa Gitu Ya Bikin Allah Iya Oke Ya Terus Dari Situ Terus Udah lah Anaknya itu Gede Mati lah Apalah Udah biasa Udah ganti-ganti Kucing lah Di rumah Dari situ Aku belajar Bahwa Betapapun Kita kasih mereka Makanan mahal Makanan komersil Ini menurut pengalaman Makanan komersil Yang mahal Sekalipun Kita harus Lihat kondisi Kucingnya Jadi Si kucing ini Bisa nggak Makanan-makanan komersil Tubuhnya Nerima nggak Atau Dia lebih nerima Makanan alami Kayak Ayam Ikan Kalau orang kan Biasanya Ikan Kucing itu ikan Padahal Nggak sih Kan makanan alamnya Kucing itu Mamalia Unggas Kan gitu Sebenarnya Kalau di alamnya Bener-bener Jadi Burung 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 Anak ayam Anak burung Mamanya Lia Terus Kalau di luar Mungkin Daging tupai Atau tikus-tikus Harusnya itu Tikus pohon Yang bukan Tikus got Yang mereka makan Cuma kalau di Jakarta Jadi tikus got Kalau takut Kucingnya Mereka mau makannya Cuma yang kecil-kecil Aja Kalau yang udah gede-gede Nggak mau Udah banyak racun Nah kabarnya Karena ST ini Udah sering banget Memelihara Atau merawat Kucing ST itu bisa Berbahasa Kucing Atau mengerti Kucing Sebenarnya bukan Berbahasa Kucing Aku tetep Nggak ngerti Bahasanya Kucing Tapi kadang-kadang Kalau lagi bener Frekuensinya sama Aku bisa Komunikasi Oh iya Berkomunikasi Jadi itu Awalnya sih Gara-gara Belajar Prana Healing Dengan energi Prana Karena aku sering sakit Oke Nah Itu juga aku pakai Untuk kucing-kucing Membersihkan energinya Gitu Membersihkan energi mereka Ara dengerin ara Dari sini Aku juga suka kucing Dari situ Kalau di Prana itu kan Kita belajar Meraba energi Gitu ya Belajar kayak gitu Dasarnya itu dulu deh Energi yang ada di tubuh Kita Manusia lain Hewan Itu kan ada Gitu Nggak tau gimana Pokoknya dari situ Kadang-kadang suka nyambung Mungkin frekuensinya lagi Lagi bener Gitu Lagi sama Ya kadang-kadang Bisa komunikasi Jadi kalau Teman-teman kadang-kadang Minta tolong gitu Kalau ada kucing hilang Tolong dong Oh sampai Sampai segitunya ya Iya Percaya nggak Luar biasa ya Aku pernah dikasih uang Aku dapat uang 500 ribu Hanya untuk Dari orang yang kucingnya hilang Oke Sudah ketemu Ketemu Luar biasa Nggak sih itu Itu sih sebenarnya Perkenanan Allah aja ya Maksudnya Allah berkenan Gitu ya Ini kucing harus kembali Ya lewat ST Nih Nggak sih tau Gitu mungkin Gitu ya Padahal itu jarak jauh ya Atau ST bisa Bisa menerawang Kucing itu ada di mana Sebenarnya Dengan dasar Perana tadi Menjijaki energinya Dia ada di mana Gitu Nggak semua kucing juga Mau ngasih tau Mau ngomong gitu Meskipun dia tau gitu Tapi dia nggak mau ngomong gitu ya Nggak mau ngomong Karena saya kan orang asing Aku orang asing Eh lu siapa gitu Nara Miara kucing kan Nggak semua Kucing nggak Nggak sama setiap orang Kucingnya mau ngomong kan Mau ber Apa Maksudnya interaksi Iya Nah gitu Karena aku kan bukan Animal Communicator Ada animal Oh ada ya Ada animal communicator Memang mereka belajar Untuk berkomunikasi Dengan hewan Itu ada Gitu Oke Nah Ya itu terus Aku coba Terus kucingnya ada disitu Kelihatan tuh tempatnya Dikasih gambarannya sama dia Ada Tanah luas Rumput-rumput Ada pepohonan Dia lagi layih-layih situ Ada rumah deket situ Tanpa pagar Terus gotnya tuh tinggi gitu Tuh yang digambarin gitu ya Kamu ngapain disitu Dia seneng aja Kamu disuruh pulang Iya dia tau Terus dia kasih Gambaran ingatannya Dia sama yang pemiliknya Lagi main Oke Dikasih tau Sama dia Ya gitu Ya udah kamu pulang Aku bilang gitu kan Dia gak mau jawab Gini doang Terus Aku bilang sama ininya Sama Yang kerja sama Yang punya kucing itu Punya kucing Ini mbak gini Aku tau di mana Ternyata itu cuma kompleks Seberang rumah doang Jadi ada kompleks Cluster-cluster gitu Nah dari tempat SD Berapa jauh? Rumahku Rumahnya itu di Jatirahayu Apabila Nusa Indah Pokoknya gitu deh Gitu lah Bekasi Jauh gitu Luar biasa Jadi gak mau kecing Tapi ada yang serem Apa? Kenapa? Ada pengalaman yang serem Ngarak? Dia udah hihi dulu Gak 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 Gitu Jadi Pagi-pagi Aku lagi di rumah Kebetulan lagi Batuk Ya taulah sih Dabur kan sering Penyakit apa sih Kalau gak Kenapa tenggorokan Batuk gitu ya Lagi itu Terus temenku nelfon Ti Lu lagi ngapain? Mau makan? Kenapa? Lu lagi sehat gak? Ya biasa sih Batuk aja Tapi gue masih oke nih Belum minum obat Jadi belum teler Dia bilang gitu kan Mau nolongin gue gak? Gue gak bisa nih Kenapa? Temen gue Kucingnya hilang Artinya gitu Udah dua hari Apanya kalau gak salah ya Terus Yaudah deh Kirimin aja fotonya Sama yang punya siapa Nama kucingnya siapa Aku cobalah jajaki energinya Terus aku kasih tau kan Free Dia tuh Ada di rumah Keramik putih Lu bilang gitu Rantainya keramik putih Terus dia lagi ngeliatin gitu aja Terus Disitu ada kucing juga Yang kayak dia warnanya Itu kan kucing yang hilang itu marble Marble apa? Apa ya? Marble kalau gak salah Marble oren Lupa aku ya Pokoknya gitu Sama yang kucing Mukanya kayak kakek-kakek Kucing persia Tapi yang mukanya kayak kakek-kakek gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Gak gitu Orangnya Aku bilang gitu Terus Ada yang punya Yang punya rumah itu Rambutnya panjang Hitam Tapi gak keliatan mukanya sih Gue cuma liat dari samping Kok Dia gak nolek ke gue ya Kok mukanya gak keliatan ya Terus Terus Badi mulai Terus gini Terus kucingnya itu kok kayak ketakutan ya Oh ya Iya Coba deh tetangga Coba deh temen lo cari rumahnya yang mana Yang gimana dong ke kiri ke kanan Gue gak tau Pokoknya yang punya rambut nyorak panjang Dan dia sering gendong kucing itu di depan rumah Gue bilang gitu kan Pokoknya yang dikasih gambaran sama si Diinformasikan sama kucing itu Yang hilang itu seperti itu Oke Nah Habis itu Makan dong aku Udah selesai teleponan Telepon Ti Lo lagi ngapain Makan Baru mulai makan Kucingnya ketemu Ih Cepet banget Alhamdulillah Gitu kan Gile Keren Sebentar aja udah ketemu Terus Iya deket rumahnya Tapi Ada tapinya nih Apa Lo berhenti makan dulu Emangnya kenapa Ya udah lo berhenti dulu Ya udah deh Kenapa Kenapa lo ngomong aja Gak apa-apa Tapi ada tapinya nih Jadi temen gue denger cerita lo Disitu memang ada rumah Yang sering ada perempuan Rambutnya panjang Terus dia bawa kucingnya ke depan gitu Tapi itu rumah kosong nih Hah Itu penampakan yang sering dilihat Hah Itu waduh Keselak deh itu Terus Sumpah branding Terus Terus katanya lagi gini Nah terus dia dateng lah Ke rumah itu Dia ngomong Minta kucingnya dikembalikan Eh 5 menit kemudian Kucingnya balik Oke Serem gak Gue sisa kata Serem sih Berarti dia bukan kutilanak Kunti kucing Terus Aku tuh gini Ya Tuhan Untung ya gak noleh ya Kalo noleh serem Gitu-gitu Tentena mau nanya Jadi maksudnya si Kunti Tante Kuhn itu Iya gak tau apa Oh iya Si X itu demen kucing Mungkin 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 Misalnya gendeng-gendeng anak tuh kalo di film Ini gendeng-gendeng kucing Jadi Jadi memang katanya sih Dulu pernah ada yang tinggal disitu Perempuan emang suka bawa-bawa kucing Oke Itu kucing biaraannya Oke Gila-gila kucing itu main ke rumah itu Kesitu Mungkin ya gak ngerti deh Aku juga gak nanya sama Miss X-nya itu Aduh Tadi juga nih ngomong kucing Jadi lupa nih ngomong masalah Dabbing Dabbing 1996 1996 Oh Film India Di Di Cakrawala Cakrawala Oh ST gak melalui apa kayak Beberapa teman kan ada di Arvisco Ada di PraTV Di calling Dateng ST casting ya Coba ya Iya Dua minggu kemudian Dateng Dapet peran utama Oh iya Wih Jadi gak ada basic dubbing Hanya teater ya kalo gak salah Iya Jadi aku sama Mbak Erna kan Satu kampus dulu ya Waktu masih di Jakarta Sebelum aku ke Isi Jogja Oke Aku di Ikip Jakarta kan Oke Kita pernah produksi bareng lah gitu Terus ya udah diajak Sebenernya dari tahun 92 tuh udah diajak Sama Yohanes Di Pondok Pinang situ Mas Jum Iya Cuma aku males Jauh Mbak Adotasinya gimana ST begitu Tadinya kan gak ngerti dubbing itu kayak gimana Tiba-tiba langsung dapet peran utama Ya Susah gak susah ya maksudnya Gini Kan harus membutuh waktu kan Voice acting itu kan Bagian dari Pemeranan kan Ya jadi kalo untuk masalah actingnya aja sih gak terlalu sulit sih Tinggal Menyamakan lipsing Menyamakan lipsing aja Oke Itu sama Waktu awangan belum terbiasa Oh lebih baik mainnya rendah Atau seberapa itu kan Iya betul Masih harus belajar Masih di direct bener lah Masih gitu Terus ya Yang Ingat gak sih Yang take bareng aku waktu itu Hmm Ngeliat ini kayak apa Ingat gak sih Jaman-jaman itu kalo baru-baru kan ya Misalnya ada anak baru Terus Lama lagi daping ya Pasti gitu Banting naskah Kamper Ini dalam hati Gue harus bisa Gue harus bisa Jadi Jadi Niasat ini apa Mantengin di belakang pidil Sambil liatin naskah Oke Baca naskahnya duluan Jadi nanti ketika masuk Udah tau nih dialognya apa gitu Kan gak harus Sama persis ya Sama Sama ini Terjemahannya itu kan Ya kita tau sendirilah Jaman itu ya Gak harus persis sama Tapi Maknanya sama gitu Iya Dan yang penting lip sync Betul Berarti boleh bilang Otodidak ya ST ya Oh iya Kalo soal dubbing Iya aku gak pake kursus Gak apa Aku belajar dari Pemeranan Dan sebenernya Ini kalo boleh ngomong ya Temen-temen gak usah takut Untuk Dubbing gitu ya Itu akan jadi penyesuaian aja Tapi kalo temen-temen menguasai Dasar-dasar keaktoran Dasar-dasar acting Seni peran Akan mudah menyesuaikan diri Biasanya Asal mau belajar Kita harus nurunin aja Kalo di panggung Itu kan kita harus yang ekspresinya Sampai begitu banget gitu kan Iya Sampai yang Tapi kan kalo di film Gak sampe semelotot itu Gitu kan Hitungannya begitu Dan kalo untuk dubbing juga Sama Kita beractingnya Pake suara Ya Bukan dengan tubuh Ntar kalo kita begini-begini Berisik Noise Belum kayak Hollywood ya Belum kayak Hollywood Masih inget gak itu Judulnya atau tokohnya saat itu Sri Devi Sri Devi Artis terkenal tuh Iya terus Main berikutnya tuh Yang Syahrukan sama siapa itu Pokoknya Syahrukan jadi psikopat deh Aku jadi Pokoknya perempuannya itu Gitu Oke berarti pertama kali Memang di Cakrawala ya Nah setelah itu Cakrawala Masih di Cakrawala Iya sempet Beberapa waktu Cakrawala Akhirnya untuk peran Yosina Ibu Yosinaga itu Dika'af Dika'af Di arah tebat ya Itu melalui proses casting Atau gimana? Jadi awalnya film-film lain Ngerjain film-film lain Kan ada Apa aja ya Disitu banyak ya Ada Dua Emo Ada Kartun ya Iya pokoknya film-film kartun IMMG Zaman itu Aku kan ikut beberapa produksi Gitu kan Yang dikerjain sama Pak Dar itu Selain yang di IMMG ya Nah terus Rupanya ada penggantian peran Aku dapetlah peran Yosinaga sama Bo Oke Bo tuh irit ngomong Temennya Sincen apa Temennya Sincen ya Ingusan Yang begitu Ingusnya hilang Dia doyanya Temennya Temennya Wewit Wewit Kazau Iya Yang ketika Satu kali dong Dia gak ingusan lagi kan Wih, enak normal nih, cakot, terawat gitu Jalannya gini Anak tak normal Berarti itu film yang paling berkesan ya, ikonik ya? Paling lama Paling lama? Ngerjain Kalau yang paling berkesan itu Aku gak bisa sebut Oke Boleh, boleh Itu nyoba maaf Kalau yang cakot saya Oh iya ya Karena saya tukang yang cakot Tapi sejujurnya nih ya Sejujurnya nih ya Sebelum, sebelum ngerjain filmnya Aku kan baca komiknya ya Jadi pas ngerjain tuh seneng banget Gitu udah tau karakternya gitu Kayak dapet aja gitu ya mbak Iya Karena emang tingkah ponyolnya itu loh mas Harry Kocak-kocak Emang Dan ya emang bukan film anak-anak Iya Kartun yang udah gitu Yang udah teenager lah Yang nonton tuh udah belasan tahun gitu Bocahnya kecil-kecil Tapi punya karakter masing-masing gitu loh Mas Harry Kalau aku ya Itu yang bikin unik aja Saya nih, Shary sendiri Masa kecil Sama ada juga kan dulu yang penyihir-penyihir Itu Apa sih mas Harry Yang penyihir-penyihir Yang little witch apa ya mas Lupa lah Itu yang penyihir-penyihir Judulnya apa Itu juga banyak yang nonton Aku lupa judulnya sih Aku salah satu penyihirnya Gitu kan Namanya Dera-dera itu Kalau dateng Dera-dera Sama-sama Masih produksi di KAV IMMG Oke Ya masih Film-film dari IMMG Yang film-film Jepang lah Zaman kita kecil tuh kan Banyak ya Terus Sampai lupa aku apa aja gitu Ada sesuatu Pengalaman unik gak Ketika SD dubbing Selain yang tadi Yang di Apa Di Judulnya senior Ada Ada Itu berkesan banget Jadi ada salah satu film Saya gak bisa sebut filmnya Itu sutrad Yang mau ngestingin sutradara Orang Hollywood langsung Itu luar biasa Wih Keren Iya Aku juga nanggapnya Keren banget Dia mau ngestingin langsung Ternyata dia memang Tidak mau kalau filmnya Mungkin Kurang gitu ya Karena dia ngerjain film itu Sepenuh hati gitu kan Sampai risetnya Lima tahun gitu Mantap Mantap Jarang-jarang tuh ya Jarang-jarang Dikasting sutradara Hollywood Suka dukanya Di dunia dubbing Apa aja nih Zaman dulu Honor suka lambat Dibayarin ya Dukanya Dukanya Seneng ya Oh sekarang udah mulai Ada kenaikan-kenaikan Yang jauh Lebih baik ya Untuk honor dubbing Di beberapa tempat ya Di beberapa tempat Misalnya Untuk film-film lepas gitu Yang grade A Kita bisa dapet jutaan Iya bener Dulu kan gak nyampe Bener Oke Itu dan gini Aku tuh seneng acting Seneng memang Baik di panggung Karena memang jurusan teater ya Oh pemeranan ya Iya pemeranan ya Baik di panggung Di film Ataupun voice acting Buat aku tuh menarik Jadi seperti Sesuatu yang baru Setiap kali tuh Ini sesuatu yang baru Ini sesuatu yang baru Bukan sebuah ulangan Iya Gitu ya Jadi setiap Meskipun perannya sama Tapi selalu ada yang baru gitu Iya Selalu seperti itu Jadi Kayak Gue Kalau memainkan ini Gue hidup Ngerti kan maksudnya Seperti kita Menginjakan kaki di tanah Bener gitu Gak ngawang-ngawang Gak ngambang ya kan Bukan hantu kan Tapi ngerti lah maksudnya ya Gitu ya Gitu Seperti itu Aku merasanya Oke Seru banget nih Ngobrol sama Esti Oke Biar lebih seru lagi Kita ada games Untuk Esti Boleh minum dulu gak Boleh dong Biar gak deg-degan Ketika pertanyaan diajukan ya Kasih Sedat Ada sendir dekat gak Ya Aman Oke Esti ada 10 pertanyaan ya Banyak Banyak dong Pertanyaan pertama Kalau disuruh milih Pilih dumber atau Pemain teater Ya gak bisa milih Harus milih Sama aja basicnya Acting juga Bener Tapi kalau disuruh milih Ah jahat lah Acting voice Atau acting di atas panggung Semuanya Gak bisa milih Jadi Gak bisa milih Prioritas number pak Prioritas number Kalau misalkan prioritas number Saya Ya Acting voice Buat nyari duit Oke Acting di panggung Buat senang-senang Oke Jadi tergantung sikon Mas Dari Tergantung cuman juga ya Ya Meskipun Di panggung pun sekarang Dapet duit loh Iya Oke Yang kedua Antagonis Atau protagonis Oh lebih seru antagonis Protagonis Protagonis capek Iya Manis Terus Di panggung juga gitu ya Kalau di panggung juga bau nya antagonis Enggak sih Belum pernah debat antagonis sih Iya Oke Mas Kuli panggung Untuk para antagonis begini Paling cerewet aja Sama Keras Iya Gitu Skinner Eh Seringkuh juga pernah sih Maksudnya ini Peran-peran Penantang Pernanya Iya Pernah Jadi pelacur juga Oh iya Ke panggung gitu ya Menarik lah Serius Serius Bahkan STI ini pernah main film loh Ada film yang pernah tonton tuh Perempuan berkalun surban ya Sama Garuda di dadaku ya Iya Ada Garuda di dadaku Nah tahun ini katanya juga mau akan Iya Tapi belum bisa sebut ya Oke Yang ketiga Disayangi atau menyayangi Universal Disayangi atau menyayangi Dua-duanya sih ya Kalau disayangi Biasanya jadi menyayangi kan ya Iya Kalau disayangi Dua-duanya jadi menyayangi Kalau menyayangi Orangnya jadi Menyayangi Menyayangi Kenapa? Tengah gak? Bukan Bukan gitu Kenapa? Kenapa menyayangi Kalau menyayangi Kita akan teringat untuk terus berbuat baik Oke Gitu Kalau kita minta disayangi Ntar bisa egois Menang-menang Nginjek-nginjek orang Oke Tengah disayangi Nah marah Iya Atau jadi curhat Tiba Cucol tuh Kalau menyayangi Jadi ketemu anjing pun Gak berprasangka Kayak orang-orang sini Gitu Oke lanjut Kalau disuruh milih Pilih pelihara ayam Atau kucing? Kucing Kucing Gitu buat pertanyaan itu Coba seluruh sini Pelih pelihara bebek Atau ayam Dulu pernah Pihara ayam Pernah piara Sewak Tapi lebih sayang mana Kan begitu kan Esnya lebih sayang kucing Daripada ayam Iya Gak pernah makan kucing Dia makannya ayam Tiap hari Jadi Tiap hari tuh makan ayam Jadi kalau ngerebus ayam Ngedoain dulu nih Supaya si ayamnya Gatau sih Ini kepercayaan aja ya Ngedoain supaya ayamnya Ya Berterima kasih sama Allah Terus berterima kasih Dia sudah memberikan dagingnya Buat dimakan makhluk lain Terus semoga dia Naik derajat Yang kelima Dabbing banyak revisi Atau dubbing honornya lama Banyak revisi Kalau sekarang kan gini Revisi aja Ada penggantian kan Kayak jaman dulu Tetep ya UD UD Profesibel Oke yang ke enam Ini kalau Suruh milih lagi Pilih Punya pasangan mapan Tapi gak sayang binatang Atau pasangan yang pas-pasan Tapi peduli dia binatang Pas-pasan Tapi peduli binatang Oke Soalnya gini Gini Dia mapan Gak peduli binatang Hatinya dimana Gitu kan sama-sama makhluk hidup Oh iya Pilih panyakan sayang Atau kita Kita saja gak disayang Apalagi binatang Salah dong Kita juga gak disayang Apalagi binatang Gitu maksudnya Salah mas Kayak gini Misalnya Apa tuh Aku liat Ada nih ya Mentereng mobilnya Kayak raya gitu kan Sepatunya mengkilat Cuma ada kucing kecil Yang penyakitan Ya penyakitan keliatannya Kelaperan sih Ditendang Oh iya Gak mau aku punya pasangan Kayak gitu Gak punya hati Tentang kita kelaparan Tendang Amit-amit Amit-amit Berikutnya Lupa bawa handphone Atau lupa bawa dompet Patal dua-duanya Lupa bawa dompet deh Soalnya kenapa Pakai handphone bisa nelfon Dek Dompet gue di rumah gak Gitu Gini misalkan Rik-rik Dompet gue ketinggalan Lo bayarin ojek gue dulu ya Ya kan Lebih aman ya Lebih aman Jangan tau Kalau lupa bawa handphone Tidak stress ya Udah gitu Bayaran sekarang Tidak stress juga Pakai Oh my god Sekarang gini Kalau lupa bawa handphone Itu kepikiran Ini lupa Apa jatuh di jalan Iya Iya Resah gitu Dan jelisah Anda merasakannya kan kemarin Oke Berikutnya Baca novel Atau dengerin audiobook Baca novel Baca novel Aku gak sabaran dengerin Oke Mendingan baca langsung Walaupun juga sebagai pembaca Audiobook Aku gak sabaran denger cerita Dibacakan Pengalamannya beda Kalau baca sendiri Itu Imajinasinya langsung Terus lebih cepat Nangkepnya gitu Kalau dengerin Terus kemana lagi Ceritanya lama banget Gitu Kadang-kadang gak sesuju Dengan persepsi kita ya Iya Kalau mungkin pembaca yang lain Maksudnya Iya Baca nih Kegiatan Iya Suka baca Iya makanya Dapat kerjaan audiobook Itu seneng banget Gitu Oke Berikutnya Pilih ikut komunitas Hewan Atau ikut kegiatan sosial Kegiatan sosial Ikut kegiatan sosial Baru-baru ini di Cianjur ya Kalau gak salah Oh iya Yang kemarin Gupanya Asik dong Lampin 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 Itu gimana Ceritanya Bisa sampai ke Cianjur Itu ada temen Yang memang dia aktif Di kegiatan sosial Jadi Temen apa temen Sapa Insanduafa Temen apa temen Temen Adminnya di Lapak Merah Oke Nah dia posting Dia cari orang Untuk Kegiatan Healing Gitu kan Oke aku sanggupin Tapi aku bilang Mungkin bukan healing ya Ini cuma menghibur mereka aja Sambil kita mengantarkan Waktu itu dari Asian Worldwide ya Global Asian Worldwide Dari Singapura Biasanya Ngasih sumbangan Ada bingkisan Buat anak-anak Selain makanan Dan keperluan mereka Kayak Kasur lah Apalah Macem-macem Gitu deh Pokoknya Gak perluan mereka Nah Untuk menyampaikannya itu Butuh lah MC Gitu kan Oh iya Oke lah Aku mau Tapi cuma Dapet segini nih mbak Hitung-hitungannya sih Kayak Ganti ongkos Gitu ya Tapi ya Sudahlah Gak apa-apa Gitu Gak apa-apa It's okay Gue mau Dah Nah ST di Cianjur itu Selain sebagai MC Apa juga Ini Kayak Storytelling Gak sih Gak sempat storytelling juga ya Cari materi juga Udah Orang itu mendadakan Udah maghrib Lewat maghrib Dia itu Terus besok Pagi-pagi sekali Berangkat ke Cianjur kan Oke Aku gak storytelling sih Ngajak main aja Permainan-permainan aja Gitu Yang lucu-lucu aja Jadi disana Kalau dibilang Oh Ini Truma banget Gini-gini Gak merata sih Jadi Emang daerahnya sering gempa Gitu ya Ada yang bisa menerima dengan baik Tapi memang benar Ada yang harus di healing Secara psikologis Karena memang trauma Gitu Gimana gak trauma Tiba-tiba di depannya Ada anak ketimpa Peruntuhan rumah Gitu kan Terus Meninggal Gitu Anak-anak disana Ada temen dari Bandung Dama Bars Dama Yanti Si Kak Dama tuh Tiap sore Ngajak anak-anak Untuk jalan Gitu Keliling situ Terus Dia juga Ngadain counseling Ya Alhamdulillah Jadi aku ke daerah Yang sudah ada Conselor Gitu Jadi gak terlalu berat Dan pandangan Orang-orang juga gak Curiga Merasa ada orang asing datang Atau apa Enggak sih Jadi sambutannya baik Gitu Jadi buat yang Mau Kemaren tuh ya Yang mau ngasih bantuan Ke Cianjur Saya gak tau sih sekarang Apa yang dibutuhin ya Kalau waktu kemarin Saya kesana tuh Masih perlu tambahan Kayak kasur Gitu Terus Tenda yang lebih layak Sebelum mereka Punya Apa Bangunan permanen lagi Gitu kan Kalau sekarang Saya gak tau deh Udah gak tau ya Maksudnya Perkembangannya Seperti apa Berapa lama sih Di situ Cuma satu hari Oh satu hari Langsung balik Cuma ke Berapa tempat Selesai Balik Oke Pertanyaan terakhir Memendam rasa Atau memendam rindu He Rindu itu rasa Mas ya He Itu kan salah satu bagian Kalau di sirimili Memendam rasa Atau Memendam rindu Biasa memendam rasa sih Oke Termasuk rindu Oke Nah Esti Apa Aktivitas Esti yang terbaru Oh persiapan untuk Mentor Kelas Iya Voice acting Oke Terus Sama Oh habis ngerjain itu Tiger Bayu Yang baru tayang Di Di Youtube ya Nonton ya Sempat dipromoin sama Kak Bima ya Kak Bima disini Cerita tentang Proses Pembuatan Tiger Bayu Dan itu udah tayang ya Ya dia proses Waktu itu masih belum tayang Masih proses Produksi Sekarang udah tayang Sekarang udah tayang Baru episode satu Berapa episode Kami baru ngerjain Empat episode apa ya Baru empat episode Lupa Oke Rencana Belum ngerjain Akan dilanjutkan Oke Itu baru empat episode Itu menarik loh teman-teman Oke boleh Spill-spill Sedikit saja tentang Tiger Bayu itu apa Ceritanya gimana Jadi ada Bayu Yang dikasih Kemampuan Lebih gitu Terus Ada saudaranya Lian Kakaknya Saya Terus Ada sepupunya juga Gitu Mereka ya Membasmi kejahatan Gitu lah intinya Oke Jagoan cilik lah ya Iya Oke Siapa aja Selain SD Oh ada Mbak Hana Hana Bahagiana Iya Oke Halo Mbak Hana Terus Ada Bima Oke Ada Darmawan Wah Gerombolan sih berat Ada Santosa Amin Oke Kak Santos Ada Anindia ya Kalau gak salah Anindia Oke Yang baru Iya Yang baru Baru ya Wah seru ya Kalau gak salah Saya pernah lihat Postingannya Ada Salah satu Komedian Indonesia Yang pemain Lenor Rumpi Eh Kalau gak salah Ikut dalam produksi Itu bukan ya Siapa ya Apa Apa saya salah Salah lihat Gak tau Soalnya Take-nya gak bareng-bareng Teman-teman Oke Take-nya sendiri-sendiri Gitu Jadi pas nonton hasilnya Juga agak Eh suara siapa ya Suara siapa ya Itu animasinya Sudah dalam Sudah jadi Atau masih dalam Kalau untuk Tiger Bayu Ini sudah jadi Sudah jadi ya Biasanya kadang-kadang Ada yang Voice-nya dulu Baru dibikin Iya Saya pernah juga Ngerjain gitu ya Versi movie Gitu kan Oh ini udah jadi ya Udah jadi Keren Itu Asli buatan Indonesia Buatan Indonesia Keren banget loh Harus nonton Terus sama sekarang Lagi ngerjain Biasalah buat Netflix Gitu ya Kayak gitu-gitu deh Masih ya Buat Vue Korea berarti Enggak Lagi dapet Thailand Oh Thailand Biasanya Vue tuh Lebih Korea ya Tapi ini Thailand juga Ada Korea Ada Cina Mantep Iya Kalau sekarang lagi ngerjain Yang Thailand Oke Karena Esti adalah Dabber yang Punya banyak pengalaman Pasti punya tips Untuk Dabber pemula Apa tipsnya Monggo silahkan Apa ya Gini teman-teman Oke Ya Kita harus punya skill Terus Attitude kita juga harus Baik Pastinya Iya Pasti itu Terus Kita harus mau berkembang Gitu aja sih Oke Mau menyambangi studio-studio Banyak Tapi Seiring dengan itu Kita juga harus Mengembangkan diri juga Kemampuan kita gitu Gimana caranya Ada banyak sih Sebenarnya Kalau teman-teman Punya pengetahuan dasar Mengenai Acting Atas ini peran Itu akan lebih mudah Untuk mengetahui Berbagai macam karakter Oke Juga Mengetahui jenis-jenis film Gitu ya Genre film Itu juga akan memudahkan kita Untuk identifikasi Tokoh dan karakter Gitu kan Oke Kan misalkan gini Kalau penokohan itu kan Ada yang antagonis Protagonis Pendampingnya antagonis Pendampingnya protagonis Kan gitu kan Basisnya sih antagonis-protagonis ya Iya Hingga jadi konflik Akhirnya Ada solusi gitu Tapi kalau karakter kan Ada yang Komikal Ada yang teatrical Yang dramatis Gitu kan Ya Dengan pengetahuan-pengetahuan Semacam itu Akan memudahkan kita Untuk mengidentifikasi Tokoh Tokoh di film Gitu Kita misalnya Ini kita dikasih film ini Oh Ini Komedi nih Gitu kan Komedinya apa nih Oh Komedi yang beneran nih Slapstick nih Oh Begini Cara mainnya Lebih Mungkin lebih Karikatural Kayak gitu ya Ya berarti kita membawakannya Karikatural Atau tiba-tiba kita dapet drama Melodrama lagi Gitu kan ya Iya Oh Dia mainnya realis Gitu kan Oh realis Berarti Oh tokohnya Dramatis Misalkan Realis tapi dramatis Gitu kan Ada karakternya yang begitu kan Yang dramatis Gitu Tapi realis Jadi Berlebihan secara realis Nah Itu juga Lebih memudahkan kita Untuk Identifikasi gitu loh Kalau ada pengetahuan Semacam itu Juga dengan pengamatan Sehari-hari Karakter-karakter Sekitar kita Sehari-hari Oke Itu bisa kita implementasikan Ketika kita melakukan Voice acting Melakukan dubbing Sebenernya Iya Kalau dubbing yang Sudah jadi ada karakternya Itu akan lebih mudah ya Karena kita udah dapet Gambaran karakternya Si aktor sudah memainkan Karakternya seperti ini Tinggal kepekaan kita aja Memahami Maksudnya si Film ini Kayak apa gitu Genre-nya film ini Kayak apa Sehingga kita memainkannya Seperti apa Oke Gitu Tapi kalau gak ada gambarnya Kita harus menciptakan Karakternya Karakter Berdasarkan apa Kan kita ada naskah Iya Kan ada pengarah dialognya Tuh Ada directornya kan Dikasih tau ini begini Begini Nah Hmm Kalau misalkan Gak ada gambar Kita dapet film yang Kita ada bingkering ya Gak ada gambar ya Cuma panduan Gaitnya ini begini Gini Itu gimana tuh Teman-teman Iya Nah Itu dari Pengamatan kita Pengalaman kita Gitu Jadi kita harus mengenal juga Psikologi Ada pendekatan untuk Tokoh tuh Psikologinya gimana Gitu ya Latar belakangnya apa Gitu Oke Ya Misalnya Si A dari keluarga Kayaraya Itulah terbelakangnya nih Kayaraya Kalau orang Korea tuh Caya bol Ya Konglomerat Gitu ya Terus Anaknya Sebenernya baik Tapi gengsian Kayak gitu Terus Ciri-ciri fisiknya Kayak apa Karena itu akan Kalau pendekatan secara psikologis Ada Ada hubungannya juga Gitu ya Misalnya tipe yang Pendek Gemuk Lincah Biasanya tuh Murah hati Gitu Biasanya ya Tegar dapingnya juga beda ya Iya Nah ini Tinggi Ganteng Kayak raya Segala sesuatu Terpenuhi Tapi gengsian Kayak Rafathar Eh maaf Ya Misalkan Gitu ya Kita bawainnya dimana Gitu Ya Pasti dengan Angkuh Biasanya kan Angkuh Angkuhnya tapi Angkuh gengsian Bukan angkuh Arogan Kan beda Gengsian aja Cuma sebenernya hatinya Mal Baik gitu Melo Iya bener Ya Itu juga Aku rasa tuh Teman-teman perlu Pengetahuan semacam itu Gitu Jadi kesimpulannya Terus latihan Oke latihan Pasti Latihan lip sync Itu kan perlu tuh Kalau yang Pakai lip sync Iya Jadi kesimpulan dari karakter tadi Gak semua karakter Harus dibawakan Dengan intonasi yang sama Betul Oke Coba Kita perhatikan sekitar kita Kita perhatikan sekitar kita Aku sama kamu Beda cara ngomongnya kan Betul Sama Nara Beda Beda lagi Ada orang yang dengan nada tinggi Gitu Tapi bukan berarti dia ini Tapi mungkin biasa seperti itu Gitu kan Benar Ada yang biasa Nadanya rendah Kalau orang dari pantai Daerah pantai nih Kalau kita ketemu Mereka cenderung bersuara keras Kenapa? Karena kan biasa Melawan suara deburan Ombaknya keras Misalkan seperti itu Iya Gitu Terus Atau kita ketemu orang dari daerah mana Yang ngomongnya kayak bentak-bentak Ya bukannya bentak-bentak Emang logatnya begitu Kayak orang Itali Kita kalau denger mereka ngomong Berantem ini Gitu Udah gitu ekspresif banget kan Kalau orang Itali kan ngomong Jadi menurut SD nih Ada kan kadang satu dubber Memberangkan beberapa karakter Kalau hanya berubah suara saja Tapi intonasi sama Itu udah belum memulai karakter ya Itu gak Ya sama aja Cuma hanya berubah suara Yang misalnya jadi kecil Atau jadi penjahat yang sulit Tapi intonasi sama Bum Bum Gitu sama Buh 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 Sama aja gitu Tapi gak Bener-bener Gak ini Karakternya sama aja gitu Jadi harus Aku rasa sih Jadi temen-temen yang mau jadi dubber itu Coba ya Belajar memperhatikan karakter Paling gampang sih Kalau di film Jangan juga Stereotype Misalkan ini karena kartun Suaranya harus dibuat-buat Tapi gimana Kalau ceritanya realis Tokohnya realis Kan ada yang seperti itu Iya kan Gak mungkin Kita pakai Kalau realis Pakai suara Ih Aku tidak mau Ada gak orang begitu Iya kan Misalkan gitu ya Bagaimana caranya Membuatnya lebih Tampak realistis Seperti kita Sehari-hari Bicara gitu Meskipun Meskipun tetap Tidak akan Sama persis dengan kita Sehari-hari bicara Tapi dasar Intonasinya Ya Itu Dari Kita Bicara sehari-hari Jadi kita Explore Terus Gitu Oke Gue yang pengen Tau banyak lagi Gabung aja sama Ekpro ya Ekpro Indonesia Udah daftar sih Nanti ketemu kita Oke Dampar Demikian tadi Bicara-bicara kami Yang seru Dengan Esti Haryani Seorang daber Dan juga Pecinta Kucing Atau peduli kucing Oke Jangan lupa Selalu like Subscribe Comment Share KMC Channel Dan follow IG KMC Studio Juga IG dari Esti New Ilalang Underscore Biru New Ilalang Underscore Biru Facebooknya Esti Haryani Esti Haryani Oke Terima kasih Makasih juga Atas waktunya Sudah diandung Punyan kesini Saking serunya Kita ngomong Saking berapi-apinya Saking salah Makasih banyak ya Atas waktunya Sama-sama Terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax